KJRI Kucing, Sarawak pastikan WNI gunakan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Semanjang 64.900 jumlah daftar pemilih tetap luar negeri yang telah didata PPLN Sarawak. KJRI Kucing memastikan proses pemilihan umum 2024 mendatang bercara lancar di Sarawak. KJRI Kucing, Raden Sigit Wijaksono, mengatakan, di luar negeri khususnya Sarawak sudah dilaksanakan berbagai persiapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih WNI hingga sosialisasi kepada WNI di ladang sawit oleh panitia pemilih luar negeri. Untuk di Sarawak ada 5 TPS, sedangkan untuk kotak suara keliling sebanyak 153 yang disebar di sejumlah wilayah yang ada di Kucing. Raden Sigit Wijaksono juga mengingatkan kepada WNI yang sudah terdaftar sebagai pemilih di luar negeri, khususnya di Sarawak, untuk menggunakan hak pilihnya. Ajakan itu rutin disampaikan saat melakukan sosialisasi pemilu bersama PPLN dan Bawaslu. Ke ladang-ladang ya, kita sampaikan mengenai informasi ini dan mereka menyambut ya, mudah-mudahan antusias atau keikutsertaan partisipasi pada pemilu Februari yang akan datang ini, itu lebih meningkat dibanding yang sebelumnya. Itu yang kita harapkan ya, 64.900 ya, memang target dari pusat adalah mencapai 50 persen. Konsul Jenderal R.I.D. Kucing, Raden Sigit Wijaksono menyampaikan, proses tahapan pemilu sesuai ketentuan KPU telah dilaksanakan oleh PPLN di Kucing, Februari 2024 mendatang KJRI Kucing bersama PPLN dan Bawaslu luar negeri siap melaksanakan pemilu. Saat ini, PPLN Sarawak bersiap menunggu kedatangan logistik pemilu dari KPU Pusat.